5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 7 Kepemimpinan subtema 1 Pemimpin di sekitarku pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya Pemimpin yang baik itu selalu menularkan nilai-nilai kebaikan adik-adik Nah disini ada kisah seorang dokter Hebatnya dokter kami Ia adalah dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu Setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota Ia memperoleh beasiswa di fakultas kedokteran Dan setelah lulus ia praktik di rumah sakit umum kabupaten Semenjak ia pulang dan praktik di balai kesehatan desa Aku sering mendengar perbincangan warga yang heran Atas keputusan dari dokter Rana untuk kembali ke desa Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota itu jauh lebih besar? Kepada ayahku dokter Rana bercerita Bahwa cita-citanya menjadi dokter muncul karena melihat Kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah Sungai dipakai untuk mandi, mencuci dan membuang hajat Lalu airnya juga dikonsumsi Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan Selama praktik di kota dokter Rana ini terbayang terus kondisi desanya Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya ini sebagai seorang dokter Dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri Jadi Pak Andri saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa Yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan Ujar dokter Rana pada ayahku Sejak pulang dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat dan imunisasi Baginya generasi muda adalah perantara yang terbaik untuk menyampaikan misi Meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa Sebagai anak kepala desa dokter Rana ini sering mendengar cerita almarhum ayahnya Bahwa banyak warga takut berubat karena tidak mampu membayar Tak ingin hal ini terjadi maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah Iya sampah adik-adik Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang Misalnya botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh dokter Rana Cara ini membuat warga aktif dan bijak dalam mengelola sampah Sungguh kreatif dan cerdas ya cara pak dokter ini mendidik warganya Seperti mendiang ayahnya dokter Rana ini menjadi sosok yang sangat dicintai warga desa Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab dan kerendahan hatinya dalam menolong warga Apabila aku besar nanti aku ingin seperti dokter Rana Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku Ini ciptaan penulisnya ya dia ingin menjadi guru ya yang membangun kampung halamannya Wah kisah yang inspiratif sekali adik-adik ya tentang dokter Rana ini Bagaimana dia menyadarkan masyarakat di desanya untuk hidup bersih dan sehat Adik-adik menurutmu apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik Ya otomatis kalau mereka tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik Maka organisasi yang dipimpin oleh pemimpin tersebut ya akan mengalami kesulitan Tujuan yang ingin dicapai bersama-sama dalam organisasi tersebut juga akan sulit terwujudkan Lalu pemimpin ini akan dipandang apa? Tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya atau bahkan oleh anggotanya Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Nah kepada siapa ya pemimpin itu bertanggung jawab? Ya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri Lalu anggota-anggota yang ada dalam organisasi yang dipimpinnya Bertanggung jawab juga kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara Serta bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa Nah apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Yang perlu disyukuri adalah diberinya dia tanggung jawab oleh orang-orang Atau dipilihnya dia oleh orang-orang di sekitarnya untuk menjadi pemimpin Jadi itu harus disyukuri adik-adik Pekerjaan dokterana adalah pengabdian bagi kemanusiaan Banyak orang merasa senang dengan adanya dokterana Kita pun seharusnya juga menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita Nah adik-adik nilai-nilai kemanusiaan itu sesuai dengan sila kedua Pancasila Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Simbolnya adalah rantai Simbol dari sila Pancasila kedua ini adalah rantai Lalu contohnya apa? Nilai-nilai apa sih yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini? Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia itu sesuai dengan Harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa Yang kedua mengakui persamaan derajat Persamaan hak Serta kewajiban setiap manusia Tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulitnya Berikutnya adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia Nilai berikutnya mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro kepada orang lain Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain Tidak seenaknya sendiri berperilaku kepada orang lain adik-adik Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Contohnya menolok orang yang terkena bencana alam Itu kan contoh dari kemanusiaan adik-adik Berani membela kebenaran dan keadilan Lalu mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila Berikanlah contoh penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan kalian sehari-hari Nah contoh nilai kemanusiaan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah Tidak membeda-bedakan teman dalam bermain dan belajar Menolong teman yang kesulitan Menjenguk teman yang sedang sakit Menghormati kakak kelas dan melindungi adik kelas Membantu orang tua dalam kegiatan harian di rumah Seperti menyapu, mencuci, dan lain-lain Turut memberikan sumbangan untuk korban bencana alam Ini sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sila kedua Pancasila Apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Nah di sekitar kak Citra pelaksananya sudah baik Walau ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi Seperti kesadaran warga dalam menyumbang korban bencana Kebedulian terhadap tetangga yang tertimpa Kesusahan Ini adalah contoh-contohnya adik-adik Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerjasama dengan negara lain Bagaimana sih bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya Bahwa Indonesia itu bekerjasama banyak sekali Melakukan ekspor-impor dengan negara-negara lain Karena disitu saling melengkapi Nah kerjasama apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan ASEAN? Pada waktu KTT I ASEAN di Bali 23-24 Februari tahun 1976 Peran Indonesia adalah menjadi penyelenggara KTT ASEAN Lalu perannya juga pembentukan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta sekarang Dan wakil Indonesia berhasil menjadi sekretaris jenderal ASEAN Ini peran Indonesia di ASEAN pada KTT yang pertama ASEAN di Bali Lalu kerjasama antarparlemen di ASEAN Nah kerjasama antarparlemen merupakan bentuk kerjasama antarparlemen negara-negara ASEAN Nah perannya Indonesia apa disini? Mengusulkan pembentukan kerjasama antarparlemen Lalu mendirikan secara resmi kerjasama antarparlemen Lalu disini peran Indonesia di ASEAN di pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN Pada 19 Juli tahun 2011 Nah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan di Bali adik-adik pada tanggal 19 Juli 2011 Dalam pertemuan tersebut dibahas pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi Nah peran Indonesia sebagai apa? Sebagai tuan rumah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN Dan Menteri Luar Negeri Indonesia memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN ini Ini adalah peran Indonesia di ASEAN Ini diambil dari mikirbaik.com Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang ke-4 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi